Sempat hilang berminggu-minggu dan tidak pulang ke rumah. Seorang pedagang es keliling ditemukan tewas terkubur di kawasan pegunungan Meratus. Ini dia Liputan. Sesosok pria ditemukan tewas terkubur di dalam hutan kawasan pegunungan Meratus, tepatnya di Dusun Pematang Lahung, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saat ditemukan tubuh korban penuh dengan luka tusukan dan bacokan senjata tajam, diduga kuat menjadi korban pembunuhan. Dari identifikasi, jinasa diketahui seorang pedagang es krim keliling berusia 54 tahun atas nama Sukirman, perantau asal Lampung yang tinggal cukup lama di kandangan, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Kita memindahkan tempat tersangka, tempat-tempatnya itu orang tuanya, bahkan penduduk di sekitar sini pun banyak yang terlibat dalam pemindahan jenasa. Tapi yang jelas benar, bapak-bapaknya ini semua tempat kalau di kampung itu semua beritanya. Nah, terus tiga pesangka ada berumpahnya di dusun Perangkin, eh Perangku Kunjung namanya, Perangkin. Terus yang satu di Pematang Lahung. Dari desa Perangku Kunjung dan Pematang Lahung ini kurang lebih 30. Dari sini... Dari olah TKP sepeda motor korban juga tidak ditemukan. Kesimpulan sementara, dagang es keliling ini menjadi korban pega. Dari adanya informasi masyarakat bahwa ditemukan seorang mayat yang diduga penjual es krim keliling di suatu daerah yang agak terpencil. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini kenapa sampai tim Macan Kassel ini turun? Karena atensi dari pimpinan kita untuk mengungkap pastinya segera. Sehingga kita perlu memaksimalkan potensi kita yang ada ini. Kemudian kita akan melakukan penyelidikan bersama Polsek Belimbing dan Polres Banjar. Akhirnya kita mendapatkan titik terang. Terduga pelaku dari keuninan tersebut. Alhamdulillah sampai di Polsek Kandangan. Sementara anggota kumpul di Polsek Kandangan dulu. Tepat sini, anak. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih. Hasil olah TKP didalami. Penyelidikan dilakukan tim gabungan Macan Kassel, Jatan Ras Pores Banjar, dan unit reskrim Polsek Belimbing. Koordinasi dengan Polsek Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tim gabungan buru pelaku pembunuhan. Penyelidikan kasus pembunuhan pedagang es keliling di Pegunungan Meratus temukan titik terang. Perguruan penjaga dimulai. Tim gabungan Macan Kassel memilih menggunakan motor trail masuk memutar melalui jalur kandangan. Karena dianggap lebih mudah dilalui. Mengingat seluruh medan terbilang ekstrim, menuju lokasi yang harus ditemukan untuk memasuki kawasan pembunuhan Meratus. Tim berangkat dari Polsek Kandangan menuju TKP sekitar jam 03.00 kita. Menggunakan R2 berjenis trail. Yang mana untuk lama perjalanan dari titik start ke lokasi tersebut dibutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dan sekitar pukul 05.00 kita, akhirnya tim berhasil tiba di lokasi di dusun terangking Desa Paramasan, Kabupaten Banjar. Kekuatan pecah, kekuatan pecah. Nanti ya, dalam buah. Tertinggal setirnya, ya. Awas, awas, awas. Awas, bantu, stop, bantu, stop. Mendekati lokasi rumah para pelaku di dusun terangking, Desa Paramasan bawah, Kecamatan Paramasa, mengendap dengan senyap agar kedatangan tim tidak diketahui penduduk desa. Namun saat tim sedang mendekati rumah pelaku, seorang warga melihat kedatangan tim dan berlari kembali ke dusun. Terima kasih telah menonton. Lampu saja, langsung saja. Langsung saja, langsung saja. Langsung saja, langsung saja. Tira-tira kita. Langsung saja. Masih juga kata? Bisang. Kita pasang pokoknya, angkat itu. Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Tersangka atas nama adik di ringkus saat sedang tertidur pulas Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Tim gabungan macan kalso Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Terima kasih. Pisa lu, Pak? Pakai pisau Pisa mana? Biar, ya, Tade. Biar. Pisaunya mana? Ini-ini, Pak. Pisaunya mana? Pakai pisau mana tadi? Itu jangan. Pisaunya mana? Sudah belum ketukak. Pisaunya mana? Ini yang tahu. Pakai mana? Di mana? Ke situ. Ke situ, mana? Ke situ. ini kan bawa-bawa dulu aman kan dulu ya makna yang barangnya mana yang dega kepala ikam itu oh ini lah kakak kakaknya itu lah jadi kan ada papan yang dikeluarkan dulu jauh buah dombing di tengah itu Sudah gak ada apa-apa Kalau bukan barang bukti Kan nanti belikakan Yang tidak ada kaitannya dengan penyana ini Kan dikembalikan pak Ini kami amankan dulu Karena dikembalikan ke biayaan Segera tim bergerak ke sana Menggunakan R2 Tersebut Yang jarak tempuh Antara desa awal ke desa Pemata Lahung Ditempuh sekitar 1 jam Dengan jarak tempuh 10 km Melewati kaki Pegunungan Meratu Setelah para tersangka berhasil kita amankan Dan telah kita interogasi Secara mendalam Akhirnya kita mendapatkan informasi baru Mengenai lokasi keberadaan sepeda motor korban Yang mana ternyata Sepeda motor tersebut Dibuang di dalam hutan bambu Sekitar 1 km dari titik lokasinya Terjadinya pembunuhan tersebut Barang ampun Yang dirampok itu Yang ada disini sekarang Apa aja? Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak 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 Kalau di situ di kejadian Di tujuh festival Kami mandak Apa-apa Pian abangnya ya? Iya pak Jadi kan ada apa-apa Pian dampingi Pian kemana anda? Oh, ada ya? Hah? Dia makan dulu, dikeluarkan dulu Kejauh Kalau jujur tuh Los aja sudah Kita baik aja Kita niat baik aja Kami sebetulnya sudah tahu Pak, pak Eh, dengarkan dulu Kita di situ setematlah Menceklah Syukur-syukur masih ada Api anapi 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 an Iya Oke Siapa tadi kartu Kita dikit Kita dikit Sudah 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 Jadi awal kesah Siapa yang minta tolong lawan Igam? Abas siapa? Abas siapa? Abas siapa? Si Mohan datang kewadaan Igam Mbak, kasih tolong Kita tolong Tolong apa? Kamu takut kan? Saya tolong apa? Saya tadi Wah Salaunya Salaunya orang tadi, Pak Apa? Jelas kan? Hai baik itu apa jelaskan orang tadi itu orang-orang tadi apa bisa kan apa-apa saya kan aku siapa-siapa salahnya titik yang pikir minta tolong apa sekalinya meminta tolong minta kuburan nggak ngubur dia mengubur saja bagi itu ngubur korban dengan korban tadi si Mohon berkisah waktu itu iya ya berkisahnya apa anak kita membunuh ini itu lah belum tahu lagi belum bisa anak saya belum tahu lagi baik terus kendaraan kaderikam pindah kaderikam pindah ada bukan masalah tahu atau kaderikam pindah setau ikan ini kira-kira masih ada kita masukin berapa jauh tim gabungan macan kalsul kemudian tiba di sisi hutan yang menjadi lokasi para pelaku membuang sepeda motor korban tim kemudian memasuki hutan dengan berjalan kaki setelah satu setengah jam menempuh jarak sekitar 8 km tim akhirnya menemukan box badan sepeda motor yang dibuang oleh pelaku di mana ini ini sepeda motor korban ini bujur lah ini sepeda motor korban iya apa nih bled bujur lah iya sisanya mana lagi sisanya kan dia tahu siapa yang mencurah ini dia tahu pak oh iya kan ini spesifiknya punya korban ya sekarang barang box di sini 8 kg dari depan di hutan kayak gini siapa juga eh yang lain kira-kira di dalam sini gak ada pak diberi tirinyang tuh iya rangkanya tuh dibuang ke tangbanyo tangbanyo mana itu itu ayo coba lihat tiba tangbanyo kan besi itu ada harapan larut kalau dari keterangan pelaku sisa bagian sepeda motor lainnya dilemparkan ke sungai jadi setelah kita amankan ketiga pelaku utama berserta dua orang tuanya kita melakukan integrasi terhadap ketiga pelaku ini ternyata tiga orang pelaku ini hanya karena motif uang ingin mendapatkan uang dari penjual es krim ini dan ada satu pelaku lagi mengambil senjata tajamnya dari yang teman yang tidak berani tersebut kemudian melakukan pembacokan terhadap penjual es krim kemudian penjual es krim tersebut karena sudah dikejar dan dibacok kemudian penjual es krim tersebut melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya walaupun sudah melarikan diri kemudian para pelaku ini tetap mengejar korban kemudian dapatlah korban tersebut kemudian dilakukan penusukan kebacokan akhirnya meninggallah korban tersebut dengan mengenaskan seluruh barang bukti dan tersangka kemudian dibawa dan diperiksa di Mapolda, Kalimantan Selatan pada polisi ketika tersangka pembunuhan mengaku korban merupakan sosok yang baik namun para tersangka gelap mata karena membutuhkan uang untuk membeli makanan para pelaku pencurian dengan kekerasan ini kemudian dicurat dengan pasal 338 dan 365 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara 15 tahun abis ini masih ada pengungkapan kasus kriminal seru lainnya dulu jalan dulu ganti channel pantengin terus Jatan Mas terima kasih